Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Gretipat, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang kekeladanan Ali bin Abi Talib dan juga Usman bin Afan Miss Akta sudah menyiapkan cerita untuk kalian Yuk kita simak Usman bin Afan dan Ali bin Abi Talib merupakan sahabat nabi Mereka merupakan golongan asamikunal awalun atau golongan yang pertama kali masuk Islam Bagaimana kisahnya? Yuk kita dengarkan Kisah Usman bin Afan, sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan Usman bin Afan berasal dari klan Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah Usman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama Contoh kedermawanan Usman adalah Ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang Seperti halnya pada saat perang tabuk Ia menyerahkan seribu dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda Setelah perang tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Usman Namun, Usman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya Usman bin Afan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau yang suka meringankan beban sesama muslim Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur Usman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya Malam adalah waktu mereka beristirahat Kata Usman tentang pelayan-pelayannya Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Usman bin Afan ya teman-teman Amin Dari cerita Usman bin Afan, kita tahu bahwa Usman bin Afan merupakan orang yang dermawan Ia tidak segan-segan dalam memberikan bantuan Selain itu, ia juga santun dan tidak mau merepotkan orang lain Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meniru Usman bin Afan dengan memberikan sedekah kepada fakir miskin Kita juga harus bisa melakukan apa-apa sendiri Jangan sedikit-sedikit meminta bantuan mama, papa, atau mbak yang membantu di rumah Kita harus meminta bantuan ketika benar-benar tidak bisa melakukan sendiri Atau berbahaya jika dilakukan sendiri Assalamualaikum, adik-adik Kisah kali ini akan bercerita tentang sahabat nabi yang tidak kalah mengagumkan Yaitu Ali bin Abi Talib radiallahu anhu Kita akan mulai kisahnya dengan asal-usul Ali radiallahu anhu Kisah Ali bin Abi Talib radiallahu anhu Beliau adalah anak dari paman nabi, yaitu Abu Talib Sehingga beliau dan nabi adalah sepupu dekat Beliau masuk Islam pada umur 8 tahun Dan menjadi sebuah sejarah, yaitu usia termuda seseorang yang pertama kali masuk Islam Beliau adalah seorang pemuda tampan dengan ahlak yang mengagumkan Kefasihan ilmunya tiada bandingannya Serta keberaniannya dalam membela Islam menjadikan beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa dihisap oleh Allah SWT Ketika masa hijrah, beliau lah yang menggantikan posisi nabi untuk tidur di tempat tidur nabi Ketika hendak berhijrah, nabi mendapat ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraish Dan Ali lah yang menggantikan posisi nabi ketika rumah nabi digeledah oleh kaum kafir Ali radiyallahu anhu mendapatkan kehormatan menikahi putri dari nabi Yaitu Fatimah binti Muhammad radiyallahu anhu Kehidupan rumah tangga mereka sangatlah sederhana Walau ayahnya Abu Talib adalah seorang konglumrat yang kaya raya Akan tetapi Ali radiyallahu anhu memilih untuk menginfakan sebagian besar hartanya untuk perjuangan mendakwahkan Islam Suatu ketika, Ali pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya Istrinya Fatimah segera menyambut suami tercintanya dengan sukacita Fatimah juga berharap agar Ali membawa rizki untuk makan mereka hari ini Karena persediaan makan mereka yang sudah sangat menipis Akan tetapi, Ali setelah melepas lelah menjawab pertanyaan istrinya Maaf istriku, kali ini aku tidak membawa uang sepeserpun Fatimah hanya tersenyum kemudian berkata Tidak apa-apa, memang yang mengatur rizki tidak duduk di pasar bukan? Yang memiliki kuasa adalah Allah SWT Demikianlah sikap Fatimah yang menenangkan hati suaminya Ali merasa sedih karena tidak mendapat rizki apapun hari ini Namun terharu melihat istrinya yang sangat tawakal kepada Allah SWT Tak lama kemudian, Ali berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah Sepulang sholat, ia dihentikan oleh seorang yang tua Maaf anak muda, betulkah engkau yang bernama Ali anaknya Abu Talib? Tanya orang tua itu Benar, ada keperluan apa ya tuan? Tanya Ali kembali Orang tua itu kemudian memberikan uang sejumlah 30 dinar sambil berkata Aku dulu pernah meminta ayahmu untuk menyama kulit Aku belum sempat membayarnya Namun ayahmu keburu wafat Terimalah uang ini Karena engkau lah ahli warisnya Dengan gembira, Ali menerima uang itu Lalu bergegas untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka ke pasar Karena persediaan telah habis Akan tetapi, di pasar Ali bertemu dengan seorang fakir miskin Yang meminta-minta sambil memelas Siapakah yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah Bersedekahlah kepada saya Seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan Ucap orang fakir itu Tanpa fikir panjang Ali pun menyerahkan uangnya kepada orang tua itu untuk bekal perjalanannya Sesampainya di rumah Ali menceritakan seluruh peristiwa yang baru saja terjadi Kepada Fatimah istrinya Fatimah kembali tersenyum dan berkata Keputusan engkau yang menyedekahkan seluruh harta Adalah juga keputusan yang akan aku lakukan seandainya aku mengalaminya Lebih baik kita menyedekahkan harta karena Allah Daripada bersifat pelit yang dimurkainya Dan akan menutup pintu surga untuk kita Subhanallah Betapa mulianya sikap kedermawanan yang ditunjukkan oleh Ali dan istrinya Fatimah Mereka tidak tega melihat fakir miskin yang lebih memerlukan uang dibanding mereka Dan mereka juga takut akan murka Allah karena bersikap pelit Mudah-mudahan kita bisa menteladani sikap Ali dan istrinya Fatimah radiyallahu anhu Dari cerita tersebut kita bisa mengambil keteladanan dari Ali bin Abi Tolib Dia adalah sosok yang dermawan Ia rela menyumbangkan hartanya untuk fakir miskin meskipun ia juga dalam kesulitan Dalam kisah lain disebutkan bahwa Ali bin Abi Tolib merupakan sosok yang cerdas dan pemberani Ia banyak berjasa membawa kemenangan di berbagai perang Nah kalau di zaman sekarang keteladanan Ali bin Abi Tolib bisa kita contoh seperti membantu adik Atau teman yang kesulitan dalam belajar Atau jika ada teman yang sedang kesusahan kita bisa membantunya Juga kita harus berani berkata sebenarnya dan bertanggung jawab Itulah keteladanan Usman bin Afan dan Ali bin Abi Tolib yang bisa kita tiru Sebagai tugas kalian silahkan tuliskan keteladanan tersebut Dan jangan lupa lakukan kebaikan seperti Usman bin Afan dan Ali bin Abi Tolib Nah itulah cerita tentang Ali bin Abi Tolib dan juga Usman bin Afan Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpulkan ketika pengambilan lesson kit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah